Halo, ini saya Edi. Gue Edi Karafardi. Hari ini gue main kesini mau ngebahas pesona cinta, cerita dibalik pesona cinta, dan siapa aja yang ngegarapin lagu ini. Hari ini gue juga bakal main pesona cinta. So, stay tune. Kau berjalan dengan raut wajah gelisah, melewati ku seolah semua tak biasa. Hatiku ingin bertanya, Sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara. Terpaku seakan detik pun enggan berjalan. Tertipu saat kau gantukan jawaban. Cintamu padaku. Terpaku. Lagu single terbaru gue itu pesona cinta, dan lagu ini menceritakan tentang sebuah pasangan yang belum berada status, belum jelas, dan tiba-tiba salah satu dari pasangannya itu ninggalin. Jadi lagu pesona cinta ini dari sudut pandang si korban PHP-nya. Kenapa judulnya pesona cinta itu? Gara-gara lagunya itu kan ditulis di liriknya juga, soalnya kita semua itu lagi perankan pesona cinta gitu. Dan kita secara tidak sadar, oh ternyata dia mainin pesona cinta gitu. Ternyata padahal dia ninggalin kita gitu, PHP. Ya makanya ada liriknya, kau sedang perankan pesona cinta gitu. Jadi lagu ini itu diciptainnya bareng Reddy Pandu Go, melalui proses workshop bareng, dan setelah itu yang produser musiknya itu Mas Ari Renaldi. Jadi pas kemarin workshop itu, workshop pertama itu cuman dapet progresi chord-nya sama notasinya, jadi cuman kayak na-na-na, na-na-na, tiba-tiba dan seterusnya itu, Dandy Pandu Go kelarin liriknya di rumah. Jadi lagu ini yang nulis liriknya. Mungkin gara-gara emang ngerasa sekarang waktu yang tepat sih, gara-gara yang kemarin emang belum ada kesempatannya aja sih. Sekarang ada kesempatan baru, bisa ikut label besar seperti itu Nipi, dan mereka kira, Dan saya kira juga kayaknya ini waktunya tepat nih kayaknya jadi ya Gak ada alasan tertentu kenapa baru rilis cuman somehow merasa feeling aja nih Waktunya tepat gue keluarin lagu pertama setelah 2 tahun berkarir lah Selama ini sih reaksi yang didapetin itu cukup positif ya Karena kan tiap hari juga ngecek ya di Youtube dimana Mis selama ini sih Alhamdulillah responnya positif sih Seru juga gitu maksudnya keseruan yang baru gitu belum pernah dulunya Cuman sekarang seru gitu bacain comment, balesin, berinteraksi sama orang biar kenal makin banyak orang sih Itu dulu itu dari bokap sih jadi sebenernya dari dulu itu bokap selalu nyekokin nih sengaja secara langsung Jadi kalo misalnya dia tiap pagi nganterin sekolah di mobil dia pasang lagu-lagu Sinatra, Buble Dan akhirnya kebawa sampe sekarang nih gitu Jadi awalnya sih gara-gara bokap sih gara-gara bokap itu kayaknya gue julukin menikmat musik profesional ya di rumah dia Dia suka pasang-pasang lagu kasih tauin ke anak-anaknya lagu-lagu enak nih Tapi emang menurut gue pribadi sih emang seleranya mantep sih dia Dia tau banyak lagu-lagu enak jaman dulu dari dia Saya harap musik saya bisa memberi warna baru di industri musik Indonesia dan bisa ikut mengangkat industri musik Indonesia kita lebih bagus Itu tujuan saya sih Oh 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 Lulu honest hmm Terima kasih.